Siapa di antara kamu yang tidak kenal Viviona? Mustahil kamu tidak kenalkan Lebih kurang pada bulan 6 ataupun bulan Jun 2020 Beliau viral dengan satu video Yaitu video naik di atas pokok hanya untuk mengambil peperiksaan Dan video itu viral hampir ke seluruh dunia Bukan sebab dia adalah YouTuber yang popular pada masa itu Tetapi disebabkan oleh dia mengambil exam Dan mencari internet connection di atas pokok Boom! Sekali lagi Viviona menjadi viral Tetapi kali ini bukan karena videonya Tetapi ada satu insiden yang menyebabkan dia menjadi viral semula Yaitu gara-gara namanya disebut di dalam persidangan Dewan Negara Oleh timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Yang menjadikan dia viral ialah dia mengatakan Bahwa Viviona menipu di dalam membuat video tersebut Dia kata tujuan video itu dibuat bukan sebab untuk menduduki peperiksaan Ataupun exam Tetapi adalah disebabkan oleh mau mendapatkan view yang banyak sebagai YouTuber Yang malangnya ada ramai pula yang ditipu bulat-bulat oleh kata-kata menteri ini Ada yang percaya buta-buta Sampai ada beberapa vlog yang saya rasa vlog yang tidak tahu menilai Mengambil peluang untuk memfitnah Mengambil peluang untuk memburuk-burukkan Malah mengatakan Viviona itu penipu Tidak kurang juga vlog-vlog yang mengambil kesempatan untuk mencerca Viviona Saya tahu ada ramai YouTuber di luar sana yang menipu untuk mendapatkan view Tapi saya secara pribadi tidak percaya kalau Viviona menipu di dalam video tersebut Dan saya percaya seratus peratus Karena yang pertama Tempat ataupun kampung dia di Sapatalang Pitas Terbukti memang tidak mempunyai capaian internet yang bagus Malah bukan sahaja di sana Tetapi ada banyak tempat di Sabah ini yang tidak mempunyai capaian internet yang bagus Baru-baru ini saja saya naik di atas Gunung Kinabalu Percaya ataupun tidak Bagi kawan-kawan yang belum pernah naik di sana Capaian internet di sana juga tidak bagus Yang kedua Selepas perkara ini viral Ada banyak rakan-rakan Viviona yang telah membuktikan Bahwa semasa video itu diambil Jadwal exam memang ada Malah UMB sendiri telah memanggil Viviona Untuk memberikan penghargaan Dan ditawarkan kursus untuk melanjutkan pelajaran Jadi tidak ada isu Viviona menipu di sini Dan kebanyakan orang-orang Sabah Malah saya percaya di seluruh Malaysia Menyokong dan bersama-sama dengan Viviona Di dalam hal ini Orang-orang Sabah mulai panas bos Sampai ada yang kaitkan dengan perkara ini Dengan pilihan raya negeri Yang akan berlaku tidak lama lagi Ini sesuatu yang bahaya Saya tahu yang timbalan menteri itu Sudah memohon maaf di Facebook Tetapi ada banyak yang berpendapat Bahwa meminta maaf di Facebook saja Tidak cukup Dan hari ini saya ingin mengongsikan kepada kamu semua Apa kata netizen Tentang perkara ini Ada satu respon yang mengatakan begini Kerosakan sudah berlaku Ada hati yang telah terluka Bukan sahaja adik Viviona Keluarga dan penduduk kampung Sepatalang Malah seluruh warga Bengkoka juga Terut merasakan kata-kata Tidak berasas Seorang timbalan menteri Apakah menteri telah Crosscheck dengan ahli parlimen kami Pengurusan Universiti Malaysia Sabah Atau menghubungi adik Viviona sendiri Katanya Ini menunjukkan betapa sembronanya seorang yang berjawatan tinggi Dalam menyelami nasib rakyat Walaupun sudah memohon maaf Nama adik Viviona sudah tercemar Demikian juga kami penduduk Bengkoka Sebenarnya ada banyak lagi tempat yang menghadapi masalah yang sama seperti adik Viviona ini Pada saya Kalau YB Timbalan Menteri Ikhlas memohon maaf Dia harus menghubungi adik Viviona Dan kemaafan kepada orang Bengkoka Harus dalam bentuk sogit Sogitnya Dengan mendirikan lebih banyak menara-menara telekomunikasi Buat kami Sekali-sekala Ikutlah turun ke kawasan bersama MP kami Setelah crosscheck barulah keluarkan kenyataan Bantulah kami di Bengkoka ini Betul kami miskin Tapi kami kaya budi bahasa YB Timbalan Menteri kena turun padang Tunjuk keikhlasan kepada kami semua Kami sentiasa mengalung-alukan Komen kedua yang menarik bagi saya ialah Kesian si Viviona Ini Timbalan Menteri Amno kasih tuduh bilang Viviona tiada exam Waktu dia panjat pokok itu hari Janganlah Amno tanding disana pitas Kom, pom, kalah Kalau kasih marah orang pitas sana sudah Kawan Baj Viviona semua di fan yang diorang ada exam time 2 Siap upload jadwal waktu exam lagi UMS pun sahkan Seterusnya Menyesal pula saya tengok rakaman ini tau Sikit lagi saya temuntah Yakin mbak dia Ups Komen seterusnya Isu Viviona Timbalan Menteri wajar lebih bertanggung jawab Saya ingin melahirkan rasa kesal terhadap tindakan Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin yang telah memberi jawaban yang salah berhubung isu Viviona Viviona yang merupakan pelajar asasi Science University Malaysia Sabah Terpaksa bermalam di hutan untuk menjawab peperiksaan kerana kampungnya Menghadapi masalah jaringan internet Menurut Datuk Zahidi Viviona cuma lah seorang youtuber dan tidak menghadapi peperiksaan ketika itu Kenyataan ini telah dikutip oleh banyak media dan menyebabkan Viviona mendapat kecaman dari netizen Sudah tentu hal ini memberikan kesan kepada emosi dan image Viviona Seterusnya Kenapa mau mempersoalkan dia ambil exam atau tidak Misalkan dia tidak jawab exam pun Penduduk disana tidak layakkah dapat coverage internet Dia pemegang IC birulah Dia rakyat Malaysia juga Lagipun coverage internet yang dia dapat bukan untuk diri sendiri Satu lagi yang sangat menarik bagi saya Sudah kena baru merasa Itulah buat kenyataan Punsyok sendiri Timbalan Menteri ini telampau banyak blind spot Atau dipanggil titik buta Sampai benda depan mata tak nampak katanya Satu lagi katanya Tidak pasti jangan kongsi Ini pasti ada kaitan dengan kempen yang dibuat oleh MCMC sebelum ini Memalukan dan tidak dapat diterima apabila seorang timbalan menteri di bawah SKMM sendiri Memberikan maklumat salah dengan menuduh Viviona Mosibin penipu Panjat pokok sebab melakukan publicity semata-mata Sebelum ini pun telah viral seorang MP dari blok kerajaan persekutuan Bersikap resis melampau apabila menghina kitab umat orang Kristian Saya pasti ada ramai orang yang marah disebabkan perkara ini Ada banyak juga katun-katun ataupun karikatur yang dibuat oleh mereka Untuk menyatakan betapa mereka di belakang Viviona dan juga menyokong Viviona Ini adalah diantaranya Salah satu komen yang cukup menarik bagi saya Di dalam perkara ini ialah daripada page Harith Iskandar Dia kata In a single YouTube clip Viviona Mosibin has almost single-handedly Dispelled the myth about Jen, Zeus being entitled and lazy I don't care about your exam result I will hire you to be on my team anytime Kata Harith Iskandar So bukan hanya netizen ataupun rakyat biasa Celebrity juga ada yang berada di belakang Viviona Saya percaya bahwa orang yang di belakang Viviona bukan marah dan benci kepada timbalan menteri Tetapi kenyataan-kenyataan mereka ini adalah tanda sokongan Supaya setiap kali para menteri ataupun orang-orang besar berkata-kata Mereka harus melihat kepada akar umbi Apa yang kita inginkan sebenarnya adalah tindakan-tindakan yang praktikal dan jangan menuduh memutatulik Datang ke Sabah dan lihatlah betapa masih ada banyak tempat yang perlu diperbaiki Jangan hanya melihat kepada tempat Anda Karena tempat Anda mungkin sudah cukup semua itu Tetapi di negeri-negeri lain khususnya di Sabah dan di Pitas Kami masih memerlukan penambahbaikan dan upgrading daripada kerajaan Kami bersedia atas perkara ini Dan saya ingin mengatakan kepada adik Viviona Musibin Kami ingin doakan supaya Anda terus berjaya Saya tahu Anda berada di dalam tekanan sekarang Tetapi percayalah jika kamu betul dan jika Anda betul-betul berusaha Anda pasti mampu untuk menjawab bukan hanya melalui Youtube dan sebagainya Tetapi Anda mampu untuk menjawab ini dengan kejayaan Anda di dalam kehidupan Kita ingin melihat negara kita maju dan kita ingin melihat kita semua bersatu Majulah Malaysia untuk semua rakyat Malaysia dan bukan hanya untuk sebahagiaan sahaja Itu sahaja daripada saya kali ini Bye-bye Thanks for watching Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe